Oke kembali lagi dari Vicar Channel kita bahas Toyota Kijang Innova yang barong ini tipe G, eh maksud saya tipe V bensin, sebelumnya tipe G bensinnya udah pernah ya ini dia mesinnya 2000 cc, 4 silinder, tenaganya 136 HP, dan tipe V ini ada ABS ya nah untuk grillnya dia model barong gini ya, orang bilang sih model dono, cuman saya bilang model barong lah lampu dia model kristal, fog lamp juga model kristal, ada krumnya juga tipe V juga beda nih veloknya, veloknya dia pakai bahan Achilles 2420565R15, ya 15 inci tuh send di spion, door handle nya krum, ada set body molding, ini leodor trimnya door trim sini dia banyak fabric, masih fabric ya, on the wood panel dia bagus warna coklat, pondor tuh cuma supir, ada folder lock, window lock, door handle jackroom, ada door pocket sama cup folder, pengaturan kursi dia standar, masih manual sampai venturer juga ada, dia belum elektrik di track ya, ada indikator alarm, ada untuk buka tanky, cup mesin, sama sini dia ada, ini yang Matic ya ada dimmer disitu, dan speedonya ini model Optitron, oke kita nyalakan, kunci dia kayak gini, blow me mobilizer dia, oke Innova bensin suara rawungan mesinnya luar biasa, bisa bangunin orang sekampung ini mah, sini dia Odo 77.000 ya, wah hebat nih, ada Odo, trip A, trip B, balik lagi ke Odo, sama sini dia speedo di Optitron ya, dari sisa speedo udah pada hafal lah ya, dia udah pake dua airbag dia, double airbag, pengaturan setir dia cuma bisa tilt doang, nah sini dia ada wood panel di setirnya juga, untuk dibawah situ dia tadi ya, under pocket sama cup folder, ada audio steering switch tipe Vima, dan ini steering model empat palang ya, sama kayak punya Toyota Camry, cuma bedanya, Toyota Camry itu kan punya untuk pengaturan AC oh iya, untuk disitu dia ada posisi shifter ya, untuk case AC dia model kayak gini, untuk wood panel dia cuma daerah sini doang ya, nggak sampe sini head ini dia double di monitor, banyak nih dipake di Innova, head, ini jam digital untuk pengaturan jamnya, ada ini untuk MID, info ya, ada offset temperatur sensor, average, 7 km per liter ya, ada km per liter, average, nah udah lah, ada asbak, ada sensor parkir sama corner sensor dapet di tipe Vima ada socket lighter, ada power outlet, ada cup holder 2 sama tempat penyimpanan, kalau yang manual ini jadi shifternya, kalau yang manual ini tuh shifter transmisi matiknya jadi tempat penyimpanan, part brake dia mechanical, transmisi dia matik, girateng 4 speed, part brake dia nih ya mechanical, sama ada wood panelnya dia armrest dia, akomodasinya, nggak ada apa-apa, udah di retrim kulit ya, kebanyakan Innova ini udah pada di retrim kulit nih seat belt dengan hand grip model fix, sun visor sini dia, ada kacanya, ada tempat kaca mata, lampu baca, spion tengah masih day night view sun visor sini polos, airbag buat depan, ada laci di sini dia, dua bagian ya oke untuk ke belakang ada kursi ya, semoga nggak ke sana deh ada dari sana aja ke belakangnya untuk rem belakang dia tromo ini desain dari belakangnya yang facelift ini ada tambahan garnis-garnis ya ini dia stoplapnya pro bohlam, ini ada garnis reflektor sama chrome-nya, di sini dia ada emblem, dua titik novi sensor parkir sama corner sensor, di bawahnya dia ada reflektor bagasi dia handle nah untuk di bagasi sini dia ada hook ada tempat penyimpanan lukit sama ada hook juga untuk ban serep dia di bawah ya thank you situ ya untuk duduk di belakang Innova ini ini dia terkenal lega Innova ini untuk lewat latim belakang dia kayak gini di bawahnya dia sama aja ada door pocket sama cup holder nah untuk di bawah sini dia ada cup holder yang cuma ada di tipe V untuk seat back pocket dia lengkap nih dua-duanya hasil ratrimannya ada monitor belakang susah terbuka kadang ya udah kita tutup aja disini dia ada lampunya nih sama sini dia ada untuk kisiasenya pengaturan AC dia dari sini sama sini dia ada lampu baca ada hand grip juga model fix dengan hooknya untuk headrest di tengahnya ini cuma ada dua ya untuk armrest disini dia nah untuk di tengah sini dia nggak ada headrest ya di tengah sini dia nih ya bahan fabric aslinya ya ada armrest tuh kok udah dua kali di retem ternyata ya nah udah udah lah tadi ya armrestnya dia polos tuh oke ya lah biarin terbuka dulu oke untuk akses ke baris itu juga ada aduh sorry mentok mobilnya untuk ke baris ketiga dia nih ya dua step dia ya untuk ke baris ketiga dia untuk baris ketiga ini inovanya juga lega ya nih jauh banget ada cup folder dua sama ada cup folder satu hand grip di atas model fix disini dia ada lampu baca situ ada kisiasenya sampai baris ketiga ya dan pengaturan AC nya tuh dari situ inilah dashboardnya oke untuk layout dashboard dari depan ini dia oke kalau ada salah kata-kata di mesin yang tadi lupa feedbacknya deskripsi dadah terima kasih terima kasih